Kembali lagi di channel youtube saya Tonton video ini dari awal sampai akhir Agar kalian bisa paham seutuhnya Dan jangan lupa Like, share, dan subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Apa kabar anak-anak semuanya Mudah-mudahan kita semua Dalam keadaan sehat walau fiat Terhindar dari covid-19 Di masa pandemi ini Tetap patuhi protokol kesehatan Pakai masker saat keluar rumah Rajin mencuci tangan dengan sabun Serta jaga jarak atau sosial lisensi Alang katanya Sebelum kita memulai aktivitas pembelajaran secara daring Marilah kita berdoa sejenak Menurut agama dan kepercayaan masing-masing Ya, ada pun materi yang akan saya bahas Pada kesempatan ini Yaitu mengenai integral Nah, kita mulai terlebih dahulu dari pengertian integral Integral merupakan bentuk operasi matematika Yang menjadi kebalikan dari inverse Atau dari operasi turunan dan limit dari jumlah atau suatu luas daerah tertentu Berdasarkan pengertian tersebut Ada dua hal yang dilakukan dalam integral Sehingga dikategorikan menjadi dua jenis integral Pertama, integral sebagai inverse atau kebalikan dari turunan Disebut sebagai integral tak tentu Kedua, integral sebagai limit dari jumlah atau suatu luas daerah tertentu Disebut integral tentu Kita masuk pada integral tak tentu Nah, integral tak tentu atau disebut juga dengan anti-turunan atau anti-diferensial Adalah bentuk operasi pengintegralan yang menghasilkan suatu fungsi baru Perhatikan persamaan berikut Jika fx dan turunannya adalah df per dx Maka sama dengan f aksen x Maka, integral dari f aksen x terhadap x Dinyatakan integral f aksen x dx sama dengan fx tambah c Dengan c suatu konstanta Rumus integral tak tentu sebagai berikut Fx sama dengan a Sehingga integral a sama dengan ax tambah c Nah, fx sama dengan x pangkat n Maka, integral x pangkat n sama dengan x pangkat n tambah 1 Dibagi n tambah 1 tambah c Mana n nya tidak sama dengan negatif 1 Atau, sama juga dengan integral a dikali x pangkat n dx sama dengan a per n tambah 1 dikali x pangkat n tambah 1 tambah c Nah, rumus umum dari integral tidak tentu dengan Dan, keterangannya disini adalah a x pangkat n itu merupakan fungsi persamaan A merupakan konstanta A merupakan konstanta X merupakan variabel N itu adalah pangkat dari fungsi persamaan Dan c adalah konstanta Hasil dari integral tak tentu ini merupakan suatu fungsi Merupakan suatu fungsi baru yang belum memiliki nilai yang tertentu atau pasti Karena masih ada variabel dalam fungsi baru tersebut Nah, agar kamu lebih memahami konsep tentang integral tidak tentu ini Coba kita perhatikan contoh berikut Contoh yang pertama Integral 4dx Itu hasilnya adalah 4x tambah c Kalau bilangan konstanta diintegralkan Maka kita lihat Ya, terhadap variabel apa dia? Terhadap variabel x Maka 4 diintegralkan jadi 4x ditambah c Contoh yang kedua Integral x pangkat 3 dx Sama dengan Ya Kenapa disini ada 1? Karena bisa saya manipulasi 1 dikali x pangkat 3 dx Maka disini ada 1 Kemudian karena pangkatnya Kalau diintegralkan ditambah 1 Artinya 3 tambah 1 Maka di bawah ini sebagai penyebut juga kita buat 3 tambah 1 Sehingga bentuknya menjadi 1 per 3 tambah 1 Kali x pangkat 3 tambah 1 Ditambah c Hasilnya adalah 1 per 4 X pangkat 4 tambah c Contoh yang ketiga Integral 5x kuadrat kurang 7x dx Maka terlebih dahulu saya pisahkan operasinya Menjadi integral 5x kuadrat dx Dikurang integral 7x dx Kemudian untuk 5x kuadrat dx Kemudian untuk 5x kuadrat dx Diintegralkan menjadi 5 Ya Per Ya Pangkatnya disini kan 2 Kalau ditambah 1 Juga di bawah kita buat penyebutnya 2 tambah 1 Maka 5 per 2 tambah 1 Dikali x pangkat 2 tambah 1 Dikurang Nah 7x 7x disini kan pangkat 1 Artinya nanti pangkatnya kita tambahkan 1 juga Sehingga 7 per 1 tambah 1 Kalau pangkatnya 1 tambah 1 Penyebutnya juga 1 tambah 1 Jadi 7 per 1 tambah 1 Dikali x pangkat 1 tambah 1 Tambah c Hasil akhirnya adalah 5 per 3 X pangkat 3 Dikurang 7 per 2 Kali x kuadrat tambah c Contoh yang keempat Integral X pangkat 8 X pangkat negatif 8 Per 9 Dx Maka disini Operasinya Saya rubah Itu kan sama juga Bentuknya menjadi integral 1 per 9 Dikali X pangkat negatif 8 Dx Nah 1 per 9 ini Bilangan konstanta ini Saya tendang ke depan Maka bentuknya menjadi 1 per 9 Integral X pangkat negatif 8 Dx Oke Jadi 1 per 9 ini Tetap Posisinya berada di depan Tidak ikut kita integralkan Yang hanya kita integralkan Yaitu yang X pangkat negatif 8 Nah Kalau X pangkat negatif 8 Berarti pangkatnya ditambah 1 Negatif 8 Tambah 1 Begitu juga penyebutnya Harus kita buat Negatif 8 Tambah 1 Maka 1 per 9 Dikali Dengan hasil dari Integral X pangkat negatif 8 Yaitu 1 per Negatif 8 Tambah 1 Kali X pangkat negatif 8 Tambah 1 Tambah c Maka 1 per 9 Dikali 1 per negatif 7 X pangkat negatif 7 Tambah c Ya 1 per 9 Langsung bisa kita kalikan dengan Negatif 7 1 per negatif 7 Itu maka hasilnya menjadi 1 per negatif 63 X pangkat negatif 7 Tambah c Ya Jadi Dapat kita simpulkan Hasil akhirnya Yaitu Negatif 1 per 63 X pangkat negatif 7 Tambah c Ya Berdasarkan contoh tersebut Dapat dirumuskan operasi integral Yang ini Integral K Fx Dx Itu sama dengan K K nya di depan Integral Fx Dx Dimana Konstantannya adalah K Kemudian Integral Fx plus minus Gx Dx Sama dengan Integral Fx Dx Plus minus Integral Gx Dx Ya Itu tadi sedikit materi mengenai Integral tak tentu Mudah-mudahan bisa dipahami Disini saya ada latihan luas soal Bisa anak-anak semua kerjakan di aplikasi Psikologi Tanamkan karakter disiplin Percaya diri Berpikir kritis Pantang menyerah Dan Jujur Ingat Belajar bukan hanya sekedar membaca Tetapi juga Memahami Alangkah baiknya Sebelum kita akhiri pembelajaran Kita berdoa sejenak Menurut agama masing-masing Demikian yang dapat saya sampaikan Saya akhiri Bilahi topik walidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Yes Weekend Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati